Shhh, selagi si Geboy lagi tidur, emak mau bagiin ilmu nih sama kawan-kawan. Bagaimana sih cara menyeting channel Youtube supaya channel Youtube kita itu bisa mendapatkan banyak penonton dan nantinya bisa diakui oleh pihak Youtube sehingga kita bisa mendapatkan gaji nantinya ya. Dan tentunya di saat penyetingan Youtube pun kita harus hati-hati, jangan sampai salah. Nah, selagi si Geboy aja lagi tidur ya, coba kita lihat dulu takutnya dia bangun ya. Tuh, lihat si Geboy tidurnya nyenyak banget, kayak kecapean ya, kasian banget tuh. Aduh, yaudah mau lanjut lagi ya. Tidurnya nyenyak, soh sekarang buka HP sahabat semua untuk cara menyeting Youtube atau cara menyeting channel Youtube agar banyak penontonnya. Yang pertama mungkin kita pilih dulu nih foto profil kita. Lalu kita lihat channel Anda di sini ya. Nah, di channel Anda kita lihat di bagian tanda pensil. Di tanda pensil kan kita bisa mengubah nama, kita bisa mengisi deskripsi, kita bisa mengisi foto profil. Nah, kalau deskripsi kita bisa isikan video kita itu tentang apa aja, isi kontennya. Nah, nanti biar para penonton itu tahu kalau di channel kita itu membahasnya itu tentang ini, tentang ini. Nah, jadi untuk kegunaan deskripsi channel itu, itu ya. Nah, kita bisa mengisikan sosial media kita itu apa, apabila punya Instagram, kita masukkan. Kalau punya Facebook, kita masukkan di sini ya. Nah, itu untuk di Youtube. Nah, yang paling penting kita di Google Chrome. Google Chrome itu untuk masuk ke setelan channel ya. Nah, kita buka aplikasi Google Chrome di sini. Nah, ini kan sudah tampilan seperti ini. Kita masuk tab baru dulu. Setelah itu, kita masuk ke Youtube Studio atau ke tampilan dashboard Youtube. Tapi biasanya kita sulit ya langsung masuk ke dashboard channel. Kita masuk dulu ke Youtube. Seperti ini, www.youtube.com Setelah itu, kita pilih titik 3 di paling atas. Kita centang situs desktop. Ya, di sini kita pilih lagi foto profil kita. Karena ini masih loading ya. Mungkin secara lagi boi nih. Kehabisan pulsa kayaknya nih. Jadi lemot masuk ke Youtube-nya ya. Nah, lalu kita pilih foto profil di sini ya. Ingat, foto profil kita pilih. Apabila kita midget langsung ke tampilan Youtube Studio ini yang nomor 2, itu biasanya langsung dibawa ke aplikasi. Tidak dibawa ke dashboard channel ya. Kita pilih dulu. Tahan yang lama ya. Tahan yang lama. Di sini ada tulisan salin URL. Kita salin URL. Setelah disalin, kita masuk lagi ke tab baru. Kita tempel di sini. Nah, kita login. Ini akan langsung dibawa ke tampilan Youtube Studio Chrome ya. Nah, kita pilih lanjut ke studio. Mohon maaf. Emang nggak bisa kenceng-kenceng takut si Geboy bangun. Soalnya kalau si Geboy bangun jam segini, dia suka minta makan. Emang udah nggak punya apa-apa. Nah, ini loading tuh. Akibat si Geboy kehabisan pulsa kayaknya. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, ya. Ini kan sudah masuk ke dashboard channel. Kita pilih yang bagian setelan di bawah ini ya. Di bawah ada tampilan setelan. Ingat. Nah, kita pijit tampilan setelan. Nah, karena ini kan channel ini masih baru. Kita zoom sedikit. Nah, ini untuk umum. Usahakan kita pilih yang mata uang dollar Amerika Serikat ya. Biar nanti ditampilan Google Adsense-nya itu dollar Amerika. Lalu kita masuk ke channel yang paling penting. Channel kita. Di sini, ya. Kita masuk dulu ke info dasar yang paling penting. Kita isikan kata kunci di sini, ya. Kata kunci channel kita itu. Misalkan di sini saya masukin. Nah, masukin ya. Vlog harian, misalkan. Mana tadi ya? Tuh, emang sudah. Aduh, maklum udah tua, ya. Ke pijit. Nah, kita masuk ke channel. Kita masukkan di sini, ya. Dikata kunci seperti ini. Di kata kunci, masukin. Kalau di video sobat semua itu, di channelnya isinya video shot. Video apa saja, kita masukin. Video tentang masak, ya. Contohin isinya. Cara mengisikannya. Video. Hiburan. Isikan kata kunci ini sebanyak mungkin, ya. Jangan lupa biar channel kita itu bisa mudah dicari. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, video hiburan, kita kasih spasis seperti ini, ya. Nah, sudah muncul. Di bawahnya video hiburan. Vlog. Harian. Misalkan tutorial YouTube. Tutorial. Masak. Masukin semua di sini, ya. Kegunaannya biar channel kita itu. Di saat orang-orang mencari video tentang ini. Nah, video kita akan ikut muncul, ya. Ingat. Nah, jangan lupa masukkan juga nama channel kita. Nah, kita masukkan. Penting ya, nama channel itu di sini. Pokoknya, jangan lupa masukkan kata kunci sebanyak mungkin di sini, ya. Biar channel kita itu lebih direkomendasikan nantinya, ya. Nah, setelah ini selesai. Kita sudah mengisikan kata kunci. Dan di sini, ingat. Untuk negara domisili, kita pilih Indonesia. Karena emak ya di Indonesia. Bukan di Jepang. Kalau emak di Jepang, pilihnya ya pasti Jepang, ya. Dan untuk yang di Malaysia, pastinya pilih Malaysia. Karena emak di Indonesia, emak pilih yang Indonesia di sini, ya. Di sini disuruh memilih. Kita itu pilih negara mana. Tetapi emak pilih yang Indonesia. Nah, pilih yang Indonesia, ya. Nah, kita lanjut masuk ke tampilan setelan lanjutan. Di sini kan tadi info dasar. Kita masuk ke setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan, kita centang yang nomor dua, ya. Ingat. Nah, biar channel kita itu tidak terdeteksi konten anak-anak. Ingat. Tidak. Tetapan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Kalau kita centangnya nomor satu, ya. Itu tandanya channel kita itu dibuat untuk anak-anak. Nah, nanti channel kita itu sulit mendapatkan penghasilan. Karena apa? Penghasilan channel untuk anak-anak itu minim. Hasilnya, ya. Tidak ada bandingan. Dolarnya itu kecil, ya. Kalau setelan channel kita itu anak-anak. Jadi, kita centang yang nomor dua. Nah, untuk teks otomatis di bawahnya, kita centang. Ya, teks otomatis itu. Biar sahabat semua paham. Nah, untuk iklan. Iklan jangan dulu di centang. Karena kan belum dimonetisasi. Nah, untuk like clip, kita centang. Di sini setelan lainnya cukup didiamkan, ya. Nah, setelah di setelan lanjutan selesai, kita masuk ke sebelah kanan. Ada tulisan kelayakan fitur. Kita masuk. Dan di sini ada tiga langkah yang wajib kita isi, ya. Nah, karena ini fitur standar sudah aktif dari sananya, kita wajib mengaktifkan fitur yang menengah dan fitur lanjutan. Coba cek, ya. Di channel YouTube. Sahabat semua sudah aktif belum? Nah, seperti ini kan, memenuhi syaratnya itu belum aktif, ya. Kita aktifkan dengan cara mengisikan nomor telepon, ya. Nah, kita masukkan nomor telepon. Tapi, berhubung emak belum mempunyai nomor telepon, karena ini pun HP-nya APGBO, ya. Jadi, nanti emak akan isikan. Gampang. Karena ini nanti, kalau sudah diisikan nomor teleponnya, itu akan tampilannya aktif seperti ini, ya. Warnanya itu warna hijau. Dua-duanya nanti, ya. Jadi, kalau ini sudah aktif, semua tinggal verifikasi nomor telepon di sini. Nanti aktif, ya. Dan, untuk emak, mungkin saat ini belum bisa masukin. Jadi, emak terpaksa nanti untuk memasukkan nomor teleponnya, ya. Nah, kita lanjut ke The Paul Upload. Nah, kita setting di The Paul Upload ini. Nah, di The Paul Upload itu sebetulnya di sini kita pilih visibilitasnya itu publik, ya. Visibilitas publik, biar channel kita itu di saat upload videonya itu langsung disebarkan oleh YouTube. Nah, apabila komunitas itu mungkin cukup mengisikan kata-kata yang memang kata-kata tersebut tidak boleh masuk ke dalam channel kita, ya. Di sini kan ada tulisan komunitas. Nah, ada tulisan pengguna yang disetujui. Itu tidak usah diisi. Tapi di sini, moderator pun tidak usah diisi. Yang wajib kita isi di sini, ya. Semua channel dapat mengalihkan ke channel saya. Nah, jangan. Kita jangan dicentang, ya. Nah, untuk blokir link itu kita centang. Dan kita isikan di sini. Ingat, di sini kan ada tulisan kata-kata yang di blokir. Itu wajib kita isi. Nah, seperti ngopi balik, mampir balik. Itu wajib kita isi, ya. Biar channel kita itu tidak banyak spam. Jadi, kalau ada yang berkomentar spam, itu akan ditahan di sini. Ingat, komentar spam ini tidak bisa masuk kalau kita dimasukkan, ya. Seperti, yuk, gotong royong. Itu kita tidak wajib diisikan di sini. Seperti ini, ya. Gotong royong. Apabila sudah selesai mengisikan kata-kata gotong royong, ngopi balik, apapun. Nah, kita tinggal simpan, ya. Dan untuk perjanjian, itu biasanya untuk channel yang sudah dimonetisasi. Nah, kalau ini sudah selesai, nih. Sobat semua tinggal simpan, ya. Di sini tinggal simpan. Ada tulisan simpan. Klik simpan. Nah, itu tandanya kita, channelnya sudah diakui. Kalau kita tadi sudah mengisikan nomor telepon. Karena emah belum mengisikan nomor telepon. Jadi, emah nanti diaktifin, ya. Nah, di sini pun emah kan masih ada tulisan. Belum di verifikasi, ya. Jadi, nanti emah verifikasi. Nah, jadi, kalau kita settingnya sudah benar. Kalau mau ambil musik, kita di sini banyak pilihan musik. Kalau di bagian setelan ini, kita masukkan nanti video-video yang memang sesuai. Dengan tampilan beranda kita. Mau dimasukkan video apa, nih. Di paling atas, kita masukkan di sini. Ada tulisan tambahkan. Tambahkan ini untuk video panjang, ya. Kalau video shot, tidak bisa dibasukkan ke tampilan seperti ini. Jadi, ini khusus untuk video panjang. Kita masukkan, ya. Nah, kalau misalkan info dasar itu kayak tadi. Yang emah geboy masukkan, ya. Yang di deskripsi channel. Kita masukkan di sini. Kalau ini sudah selesai, itu tandanya. Channel kita sudah bagus. Itulah, ya. Emah. Ngasih saran cara setting channel YouTube. Ya, jadi jangan sampai salah. Untuk tata letak itu sebetulnya kan tadi sudah dijelaskan. Untuk menyimpan video-video panjang. Untuk branding, itu kita bisa mengganti profil. Dan kita bisa mengganti sampul YouTube di sini. Upload video sampul YouTube di sini. Kalau ini untuk video watermark video, ya. Kalau kita mau memasukkan foto kita atau apa di sini bisa, ya. Nah, itulah cara setting channel YouTube. Supaya channel YouTube kita itu bisa mendapatkan banyak penonton dan banyak viewer, ya. Dan tentunya, channel kita akan mudah mendapatkan subscriber. Semoga info singkat dari emah bisa bermanfaat. Jangan lupa dukungannya channelnya Bang Cadel, ya. Ini khusus Bang Cadel. Takutnya Cadel Geboy nanti ketahuan. Emah marah lagi, ya. Nanti dimarahin emah. Jangan bilang-bilang. Ini khusus channelnya Bang Cadel, ya. Dukung channel Bang Cadel. Jangan lupa. Di-like, di-comment, dan juga di-subscribe, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.